pas kriak-kriak kayak gitu enak wuh nenek suka ini teman-teman ya ini nasinya juga sangat empuk sekali ya recommended untuk lansia selamat pagi teman-teman sudah cuci muka sudah sikat gigi saatnya membuatkan sarapan buat nenek tapi belum ganti baju masih pakai daster nah ini adalah sarapannya punya nenek yaitu mie asin dan sayur rumput laut tadi sebelum saya bikin sarapan buat nenek itu saya sudah bikin kopi nah ini saya seruput dulu karena saya suka kopi itu yang masih panas-panas tapi saya ke depan ya bantuin nenek sarapan nah selesai sarapan ini saya mencuci baju teman-teman ya punya saya punya mbak tuti dan punya simbah saya gabungin jadi satu karena punya simbah cuma sedikit banget jadi saya barengin semuanya karena tampungan mesin cuci ini tuh besar banget teman-teman ya jadi bisa muat banyak misalkan kalau selimut yang gede kayak gitu juga satu bisa kalau yang agak kecil dua bisa setelah itu nah beres-beres tadi ya nah ini bajunya sudah hampir kelar hampir selesai tinggal pengeringan saja halo teman-teman assalamualaikum selamat pagi balik lagi dengan saya ini saya lagi nyuci baju teman-teman ya walaupun di luar keadanya tuh hujan tapi waktunya nyuci baju juga tetap nyuci baju gak deres teman-teman ya cuman gerimis saja nah tuh ya gerimis ya oke saya tutup lagi dan ini cuci bajunya sudah hampir kelar teman-teman ya tinggal satu menit saja tapi nanti dulu saya jemurnya ya selesai makan siang karena sekarang ini waktunya saya mau makan siang teman-teman ya setengah 12 waktunya masak karena jam 12 itu waktunya makan siang jadi nenek itu kalau makan siang itu tepat waktu oke masak apa saja untuk nenek hari ini dan juga saya sama Mbak Tuti lihat video ini sampai selesai sayur jenis ini sayur yang sangat empuk teman-teman ya memang cocoknya untuk sayur sup dan ini adalah sawi sendok ya nah ini untuk saya karena nenek gak suka jadi ini nenek itu yang dia suka jadi saya masakin berbeda dari saya ya dan ini aku punya ikan salmon kepala ikan salmon teman-teman ya yang sudah saya cuci nah ini nanti dimakan bertiga tahu segar teman-teman ya kemarin beli di jenin atau di supermarket taiwan harganya berapa ya ini ya lupa saya 15 NT atau 20 NT uang Indonesia berapa ya 10.000 lupa deh dan sekarang saya mau masak untuk nenek dulu teman-teman ya baru nanti selanjutnya punya saya saya ini ambil tukul teman-teman tuh saya saya masukkan teman-teman dan sayurnya hijau buat nenek ini biarpun cepat matang cepat empuk tapi buat nenek harus perlu dimasak yang sangat lama teman-teman ya perlu londot sekali ikan jadi masak untuk nenek harus sesuai dengan selera ya teman-teman saya mau mengambil tahu ini sedikit saja teman-teman ya karena untuk nenek sedikit saja tak buka separuh hehehe tak buka separuh hai oh nenek mah enggak makan banyak tapi senangannya yuk kumplit kamu eh piki ini Oh irus pun jadi di cuci dulu nah oke ini kira-kira sudah empuk teman-teman ya jadi ikan-ikannya sayurnya saya angkat dulu tujuannya apa saya mau potong-potong cara yang sangat mudah sekali nah lebih sempuk kayak gini ya mudah teman-teman ya meledani nenek itu harus penuh cinta dan kasih ya untuk orangtua akeh kita ganjarani menjaga orangtua dengan cinta kasih ya oh jadi kasari orangtua nah kan lembutkan lembutkan hmm tuh nah dan ini kan tadi tahunya nah saya potong jadi empat satu dua tiga empat nah bumbu kaldu gudu garam padanya sakubrit woye jangan banyak banyak takos sengak oke mantul ini teman-teman ya Nah ini sayur sekalian sup untuk nenek ya kita menjaga orangtua yang tidak mampu dalam tenaga kayak gini teman-teman ya ini membantu siapapun itu banyak pahalanya teman-teman asal kita mempunyai niat yang baik niat yang tulus khususnya nenek saya ini yang tidak mampu untuk makan makanan yang keras jadi kita usahakan untuk masak makanan yang empuk supaya dia itu senang mangani dan ini adalah sangat menyehatkan banget ada ikannya ada sayurnya karena nenek itu suka kaldu jadi ya saya kasih kaldu tapi kalau misalkan gak mau kasih kaldu untuk teman-teman yang menonton video saya ya gak apa-apa ya terima kasih banget teman-teman yang selalu mengikuti kegiatan saya menjadi TKI di Taiwan doakan saya segera sukses segera tercapai apa yang saya cita-citakan dan saya pulang kumpul keluarga dengan Rian dengan Pak Rie dengan mak saya mak saya saya sudah lama tidak ketemu dengan emak saya oke sekarang saya siapkan buah untuk nenek ya teman-teman jadi semuanya harus saya persiapkan komplit semuanya baru saya bawa ke depan disajikan untuk nenek Mbak Tuti lagi buk-buk-buk-buk-buk bahpung, mijiti bahpung ya saya disini menyiapkan makanannya baru nanti dia katanya mau beli kerupuk di toko Indonesia terima kasih nah ini ada apa namanya liuting satu teman-teman atau jeruk ya dan ini jambu nah jambunya yang seperti ini ini harganya 255 entenan ya 50 enten uang Indonesia 25 ribu rupiah tapi ini memang sangat enak banget ya manis dan saya tambahkan 33 buah tomat oke tak persi dulu air banget teman-teman ya empuk mantul sekarang tomatnya kulitnya tidak bisa teman-teman muncul 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 oke selesai alhamdulillah huuuh sampai amber oke teman-teman ya luar biasa ini ya oke saya siapkan disini dan ini daging babi teman-teman ya punya nenek saya geser dulu disini dan ini sayur dan supnya wuh nenek suka ini lalu nasi nah ini ya teman-teman ya ini nasinya juga sangat empuk sekali ya recommended untuk lansia wuh panas 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 oke teman-teman ya ini menu nya nenek sudah selesai ada nasi sup sayur dan ikan salmon daging babi dan buahnya juga sudah siap ya ini ada 3 macam buah oke oke sudah siap ya saya bawa ke depan nenek sudah ada di depan tv wuh amat sefan apaan ini sedang ada 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 sebabnya ini ada apokat kalau kamu untuk susu ini apa ini wuh sampai ini kan segatuan bisa sampai bisa jadi lebih bagus iya kita sampai 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 hai mbak tuti pinter ya masalah ya Allah rek rek kenapa mbak tuti belonjur rupa cah itu lah temen tuh ya dan gue garangan, garangan itu ya garangan boleh garangan garangan yang paling kucintain setiap malam garangan rek rek masya Allah kok ini kok seneng minta ya Allah aku lo jarang ya Allah rek ngene ke masalah ini sampe jopok ayo ketemu ini gede nge ayo ya mbak gede nge ayo diantara yang lain ayo diw gimana 15 ente ya, gimana totalnya berapa? 15 15 ya Allah pitulah sewu pitulah sewu 25 ribu 3 25 ribu oke temen temen ya mbak tuti sudah pulang jadi sekarang saya melanjutkan masak untuk saya sama mbak tuti ya nah ini ya saya mau masak mie goreng nah mie keriting taiwan di taiwan tuh juga ada mie keriting temen temen ya yang seperti ini ya oke kita siapnya bumbu ini bawang merah bawang putih saja apa bawang merah bawang putih ya ini temen temen ya ikan salmonya karena lapar menunggu wajahnya panas jadi saya mau ngambil kerupuk ini temen temen tadi beli sama mbak tuti oke temen temen ya sekarang saya mengambil minyak ini ada dua merk minyak yang berbeda temen temen ya yang satu kayaknya minyak matahari dan yang satu ini adalah minyak anggur nah kemarin saya beli di supermarket udah saya buka jangan banyak-banyak mis gongso ikan salmonya ikan salmonya bagian kepala itu salah satu saya temen temen ya enak untuk bikin soup enak untuk bikin ricah-ricah kecap apa kayak gitu enak untuk masak mie seperti hari ini juga enak ya dan ini saya gongso karena ikan salmonya itu banyak minyak jadi saya menggunakan minyak sedikit saja sudah matang hampir matang saya masukkan bumbu bawang putih bawang merah cabe nah cabenya ini itu sebenarnya sudah matang temen temen ya karena sudah saya kukus kemudian saya taruhkan di freezer selanjutnya saya menyiapkan mie nah ini itu mie keriting khas Taiwan temen temen ya menurut saya itu recommended banget ya saya suka banget mie keriting ini seperti hampir persis di Indonesia kemudian saya rebus nah jadi ya perlu direbus ya temen temen ya untuk menghilangkan kotorannya mie itu jangan langsung dicepluhin kalau saya tidak suka ya jadi saya rebus terlebih dahulu oke sekarang saya cek ikan salmonya dan juga bumbunya sudah mengeluarkan aroma harum dari bawang merah dan bawang putih ya untuk cabenya saya cincang-cincang saja seperti ya kayak diulek ya temen temen ya kemudian saya kasih bumbu kecap manis nah kalau misalkan kalian suka tambahkan saus tomat lalu garam kaldu nah kayak gitu ya sesuai dengan selera tambahkan saus tiram juga boleh nah ini mie nya juga sudah matang ya karena saya tidak suka terlalu empuk oke kemudian saya masukkan ke dalam adonan ikan tadi yang sudah matang nah kayak gini kemudian saya masukkan juga sayur sawi sendok sawi hijau ya kalian kalau suka ya mau pakai kubis juga boleh mau pakai sayur kangkung, sawi putih juga boleh sesuai dengan selera kalian kayak gitu temen temen ya nah jangan lupa tes rasa kalau misalkan kurang rasanya silahkan ditambahin ya jadi masak-masak itu kalau saya masakan Indonesia ya pasti saya tes ya tapi kalau misalkan masakan Taiwan itu enggak perlu karena sudah tahu bumbunya cuman garam kalau bawang putih jai karena kurang bumbu makanya saya tambahin ya aduk sama garam jangan lupa juga tambahkan lada nah tadi juga sekalian sudah saya tambahin lada temen temen ya dan ini sudah matang campur nah saya matikan kompor dan kemudian saya mau mengangkatnya nah ini saya taruh di piring yang putih dan besar nah kayak gini wuh enak banget temen temen ya pas mie nya pedesnya tekstur mie nya gitu oke temen temen ya ini mie goreng ikan salmon oke temen temen ya mari makan dan sebelum makan kita merdoa dulu semoga apa yang kita konsumsi menjadi tubuh kita sehat amin Bismillahirrahmanirrahim amin mari makan grup pue makan makan ya lah ya iya iya dibintang berubah oke 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 mie goreng ikan salmon nah ini teman-teman ya mie nya mantul tidak apa-apa tidak apa-apa bismillahirrahmanirrahim enak teman-teman mantul gurih khasnya Indonesia ya hati-hati ini enak Rine Rine ikan salmon soalnya ini ikan salmonnya bagian kepala oh iya halo pemirsa mbak tuti anggap menak lo mie nyapang saya keenaan makan mie sampai lali karena netizen enak ya misalnya mie ini ramblotong ya mie ini ya ramblotong banget pas gitu koratos rampuk daripada tuku eh ibu juga ma'am oke teman-teman ya sudah kenyang makan siangnya sekarang saya mau menjemur baju tadi sebelum masa itu kan saya sudah mulai mencuci ya dan sekarang sudah apa itu namanya sudah selesai proses menjemur sekarang wuhh banyak banget hari ini punya empat orang saya jadikan satu teman-teman ya punya nenek punya kakek punya saya sama mbak tuti karena punya nenek sama kakek itu terlalu sedikit jadi saya tambahin punya saya saya jadikan satu teman-teman hah rame men mau tidur siang iya 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 wih daster mbak tuti teman-teman isinya berdaster daster cok lambinnya bendinannya daster cok iya Hai tetep jadi wanita berdasar ini di Indonesia 85.000 teman-teman ya di sini di sini 320 malah ngepeke perangin lagi Hai taksa aning kono ngopeng ngopeng-ngopeng Hai ini ngomong iwi-ngomong menyebut gaya Hai ini buruk menembayang itu di sini di Indonesia di Indonesia Oh so we are tak anurasi itu situasi dari tak iki anu long kok Hai aneh apapun soalnya anduknya randang di anung kok ambunera jelas Hai sing kakak-kakak nangkangnya ya belas nah itu dipantuin Mbak Tuti nah di luar udaranya sangat terang benderang terang benderang ala sempetnya baju ini itu garis eh sorry sorry ini tidak nih dastermu gerennya apa ya kenapa kok gerennya ini kan ada pertigaan tuh jauh dulu nggak bisa kajuku oke teman-temannya Mbak Jembur sudah selesai tapi ini kering banget teman-temannya dikeringkan dengan mesin cuci itu mesin cucinya Taiwan itu just gandus just gandus terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh